Intro Para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya banyak sekali Pak Menhan Pak Prabowo Subianto Bapak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Bapak Menteri Perdagangan Pak Zulki Pilih Hasan hadir juga ada Bapak Menteri Investasi dari Papua Pak Bahlil Lahadalia ada Panglima BNI ada Kapolri ada Menteri Menpan-RB Pak Anas Pak Menteri Agama Pak Menteri Agama Tadi di depan saya kaget saya pikir Komandan Kopasus yang saya hormati para kiai sepuh ibunya para masaya para alim ulama yang saya hormati Rais Am Nahdlatul Ulama Katib Am BBNU dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Yahya Kolistakub yang saya hormati yang saya cintai para santri para santri dan santri wati hadirin dan undangan yang berbahagia Puji dan syukur Gadat Allah SWT atas karuniannya kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam peringatan hari santri tahun 2023 Baru saja saya kembali dari Arab Saudi kemarin subuh ini hari dan pagi hari ini saya hadir di hari santri tahun 2023 untuk bertemu dengan para ulama dan seluruh santri dari seluruh tanah air utamanya dari Jawa Timur karena santri adalah pilar kekuatan bangsa santri adalah fondasi kekokohan bangsa dan ini sudah terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kita memiliki lebih dari 36 ribu pondok besantren sebuah kekuatan besar penentu masa depan bangsa penentu lompatan kemajuan bangsa dan penentu keberhasilan cita-cita bangsa saya ingat tahun 2015 saat itu saya berkunjung ke Jawa Timur kemudian masuk di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang dan ada usulan saat itu dari para kiai dan para santri untuk memutuskan adanya hari santri tapi saat itu saya belum presiden kemudian setelah terpilih menjadi presiden permohonan yang saya ingat betul dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang kita kaji dan kita tindak lanjuti kemudian kita putuskan adanya hari santri lewat keputusan presiden nomor 22 tahun 2015 dan sejak itulah kita memiliki yang namanya hari santri seneng enggak siapa yang enggak seneng tunjuk jari saya beri sepeda yang tidak seneng adanya hari santri silahkan tunjuk jari saya beri sepeda benar itu ada yang tunjuk jari itu benar sekali lagi penentuan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri ini merujuk pada seruan jihad yang tadi sudah disampaikan oleh resolusi jihadnya oleh Bapak Ketua BPNU merujuk seruan jihad dari Romokyai Haji Hasim Asari telaku Rais Akbar pengurus besar Nahdlatul Ulama saat itu beliau menyampaikan bahwa melawan penjajah itu wajib melawan penjajah itu adalah Fardu Ain dan tewas dan tewas meninggal berperang melawan musuh itu hukumnya mati sahid ini sebuah fatwa yang luar biasa sehingga kita semua saat itu termasuk para santri berjuang untuk kepentingan bangsa berjuang untuk kepentingan negara dan berjuang untuk kepentingan umat dan semangat dari santrin harus terus kita pegang teguh sesuai dengan konteks saat ini konteks kondisi saat ini di mana juga ada krisis ekonomi akibat perang adanya krisis pangan akibat perang adanya krisis energi akibat juga adanya perang baik yang sebelumnya hanya satu yaitu di Ukraina sekarang tambah lagi perang di Palestina dan Israel saya tadi lupa jadi saat ke Arab Saudi pada hari Jumat saya diajak makan siang oleh Your Royal Highness Paduka Yang Mulia Muhammad bin Salman Al Saud diajak makan siang saya seneng bukan karena makan siangnya beliau saat itu menyampaikan banyak hal yang berkaitan hubungan Indonesia dan Arab Saudi saya lihat kok kelihatannya seneng banget ini apa pangeran MBS kemudian saya sampaikan Paduka Yang Mulia Indonesia Indonesia sekarang ini kalau mau haji itu harus nunggu 47 tahun ada yang 47 tahun beliau kaget bener Presiden Jokowi iya Yang Mulia ada yang harus menunggu sampai 47 tahun karena beliau saya lihat seneng saya masuk kalau bisa Yang Mulia mohon ada tambahan kuota haji nambah kuota haji itu sulit sekali karena beliau pas seneng saya berani ngomong mohon ditambah kuota hajinya untuk Indonesia karena penduduk Indonesia sekarang 278 juta saya sampaikan dan beliau saat itu sepuntan besok pagi-pagi saya beri informasi Presiden Jokowi berapa tambahan kuota hajinya Alhamdulillah paginya saya diberitahu sudah diputuskan oleh Perdana Menteri pangeran MBS bahwa tambahan kuotanya adalah Rp20.000 ini jumlah yang sangat besar sehingga yang nunggu 47 tahun bisa maju menjadi mungkin 45 tahun atau 40 ya masih lama tetap masih lama tapi paling tidak maju ini patut kita syukuri Rp20.000 juga bukan angka yang kecil saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan kalau ada yang bisa jawab silahkan maju jauh di mata dekat di hati jauh di mata dekat di hati yang teriak-teriak tadi ya maju dikenalkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Zainal Arifin dari Pemekasan Pak Zainal Arifin dari Pemekasan Madura tadi berangkat dari Pemekasan jam berapa jam 10 malam Pak jam 10 malam jam 12 jam 10 malam sampai sini jam setengah satu dini hari jam 10 sampai sini jam setengah satu dini hari tadi malam sampai di sini juga setengah sebelas ya hampir jauh di mata dekat di hati jawab empedu bener betul bener betul mau sepeda mau Pak ya karena jawabnya sudah betul saya beri sepeda terima kasih Allah Allah Muhammad saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan jam 5 ini ya satu lagi tunjuk jari yang santriwati ibu kota baru Indonesia adalah Kalimantan namanya dikenalkan perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Devina dari Man Sidoarjo Devina 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 dari Sidoarjo Devina ibu kota baru Indonesia Nusantara 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 benar diberi sepeda juga Udah Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2023. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.